Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman Ya dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini Dengan cara subscribe, share, serta like Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya Nah pada video kali ini gue mau masukin obat lewat intravena ya Ini sambil duduk ya teman-teman ya Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya Nah ini yang gue masukin vitamin ya Jadi gak langsung masuk teman-teman bisa lihat ya Ini venanya gak teraba Gemuk juga ya Tuh teman-teman bisa lihat Kalau gak masuk teman-teman gak usah berputus asa Ya cari aja di sekitarnya Nah tuh teman-teman bisa lihat ya Gak dapet juga teman-teman Ya disini gue belok kesana Belok kesini ya Tuh Ya daripada teman-teman tarik Copot gitu ya maksudnya Udahan gitu ya Nggak dibelok-belokin dulu ya Karena kalau ditusuk dari ulang itu lebih sakit teman-teman gitu Dibanding di dalam kita belok-belokin Kenapa ya? Itu udah ada di dalam Al-Quran teman-teman Ya orang yang disiksa itu nanti Di akhirat itu Dibakar kulitnya diadain lagi dibakar gitu ya Jadi memang menurut penelitian pun kulit yang sangat sensitif teman-teman Gitu loh Nah tuh darahnya udah keluar ya Jempol gue melakukan fixasi Ya terus obatnya langsung gue masukin ya teman-teman Mungkin itu aja sih video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih